Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Kalau teman-teman sudah bosan untuk menyalakan komputer, mungkin kerjaan teman-teman udah beres, pasti teman-teman akan langsung mematikan komputer tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman pengguna Windows, maka teman-teman cukup ke-start, lalu turn off your computer, atau mungkin pencet shutdown, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman turn off, pasti layar teman-teman akan langsung shutting down, seperti itu, menunggu seperti ini kalau Windows XP gitu ya. Dan otomatis akan langsung mati, seperti ini. Oke, mungkin teman-teman kayaknya untuk zaman sekarang ini kayaknya gampang-gampang gitu ya, mematikan komputer. Tapi kalau untuk tahun 96 ke bawah, itu teman-teman kalau mematikan komputer, harus ada dua langkah. Yang pertama, pencet yang tadi, betul, itu khusus untuk Windows 95 mungkin ya. Dan yang kedua adalah teman-teman harus mematikan secara manual. Karena kenapa? Karena sistem operasi zaman dulu, itu tidak bisa mematikan secara otomatis. Karena tidak adanya ACPI. Nah, ini adalah poin penting dari pembahasan dari video kali ini. ACPI, atau Advanced Configuration and Power Interface, adalah sebuah fitur. Fitur yang sangat penting sekali untuk sistem operasi, di mana bentuknya adalah sebuah driver gitu lah ya, yang bertujuan untuk memanajemen daya dan juga mengatur hardware dari PC kita gitu, melalui sebuah software. Nah, mungkin zaman dulu, oke, kan kita manajemen daya mungkin di prosesor dan lain sebagainya bisa diatur. Tapi ini beda. ACPI ini mengatur daya lewat software itu sendiri. Nah, biasanya, kalau misalnya, kita ngatur nih, contohnya kayak contohnya, misalnya seperti prosesor dan lain sebagainya, itu manajemen dayanya sudah otomatis, itu semuanya diatur dari hardwarenya itu sendiri. Tidak bisa diatur oleh software. Makanya zaman dulu, tidak ada yang namanya aplikasi overclock lewat software. Ya itulah, karena belum adanya ACPI. Setelah adanya ACPI, maka aplikasi overclock itu bisa diciptakan, dan bisa mengatur daya lewat software, gitu. Itulah fungsi dari ACPI. Nah, kalau misalnya ada ACPI, maka teman-teman kalau misalnya ingin nge-shutdown PC, ya seperti contohnya yang tadi gitu, sangat mudah sekali. Nah, tapi bagaimana nih, kalau misalnya tidak ada ACPI? Nah, sebenarnya ya, Windows 95 mungkin bisa dibilang adalah salah satu Windows yang masih belum ada fitur ACPI, karena ACPI baru ada tahun 96. Nah, jadi mulai tahun 98 gitu ya, Windows 98, 2000, sampai sekarang Windows 11, semuanya sudah menggunakan ACPI, dan akhirnya teman-teman bisa mematikan komputer secara otomatis, gitu. Dan sekali lagi, memang ada bantuan juga dari power supply itu sendiri, karena power supply zaman sekarang semuanya udah ATX. ATX ingat, bukan hanya sebuah sebutan untuk platform motherboard aja, tapi ATX juga adalah sebutan untuk power supply zaman sekarang, yang dimana mereka bisa mematikan dayanya secara sendiri, gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Kalau zaman dulu, itu disebutnya AT, tanpa ada X-nya. Jadi, makanya kenapa nggak bisa mematikan. Jadi, kalau teman-teman punya driver ACPI, tapi power supply-nya tidak ATX, maka tidak akan bisa mati, gitu. Tapi, 100% power supply zaman sekarang pasti ATX, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya, di Windows 10, atau bahkan ya, pokoknya dari Windows 98, gitu lah, ya, ke atas, gitu. Sampai Windows 11, itu semuanya masih bisa kita matikan, gitu, komputernya, tanpa perlu pakai ACPI. Bisa kita non-aktifkan ACPI-nya. Bagaimana caranya? Nah, mungkin dalam video kali ini, nih, yang akan jadi poinnya. Nah, gini nih. Mungkin, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di Windows 10, gitu, kalau kita matiin, pasti akan selalu mati. Nah, caranya adalah, teman-teman, kita lihat ke gpedit.msc. Ini hanya ada di Windows 10 Pro, atau Windows 8 Pro, yang Pro-Pro, seperti itulah, atau Windows 7 Ultimate, dan sebagainya, gitu. Oke. Terus, habis itu kita ke sini, administrative templates di bagian komputer configuration. Terus, kita ke system, dan kita coba scroll ke bawah, dan kita cari download turn-off system power after a Windows system shutdown has occurred. Nah, ini. Kita jangan lupa klik dua kali, dan kita enable terlebih dahulu. Oke. Kebetulan, di sini saya sudah enable. Nah, kita enable. Terus, kita apply. Terus, kita oke. Nah, setelah itu, kalau misalnya teman-teman coba di Windows 10, nih, ya. Langsung kita matiin, pasti langsung mati. Kalau tiba-tiba langsung mati. Ya, karena memang agak sedikit ribet untuk di Windows 10. Terutama Windows 10, Windows 11, itu memang agak ribet. Jadi, teman-teman harus coba matikan secara manual melalui Windows PowerShell, gini. Atau mungkin lewat comment prompt, lah, ya. Mungkin kita bisa buka aja lewat comment prompt, gitu. Sebenarnya sama aja, gitu. Oke, caranya gini, nih. Oke, kita coba aja ke CMD. Misalnya, kita simulasikan coba ke CMD, seperti ini. Nah, terus, kita pencet aja shutdown. Terus, habis itu kita S. S itu artinya comment untuk shutdown. Dan kita pakai timeout-nya adalah 0. 0, seperti ini. Setelah itu kita enter, dan komputer kita akan mati. Dan mungkin di sini, lah. Teman-teman akan melihat tulisan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tidak di PC, virtual PC, gitu ya. Teman-teman di PC asli, pasti tulisan ini akan besar. It is now safe to turn off your system. Artinya apa? Artinya ACPI-nya tidak aktif, dan teman-teman mematikannya harus manual. Cara mematikan manualnya bagaimana? Mungkin teman-teman kayaknya sudah sering, gitu ya. Kalau misalnya, nih, komputer jamah sekarang, kalau misalnya ingin matiin taksa, pasti teman-teman pencet tombol powernya, diteken selama beberapa detik, setelah itu baru mati sendiri. Itulah. Zaman-zaman komputer di mana sebelum ada ACPI, gitu. Nah, itulah. Zaman sekarang jadi sudah lebih mudah, gitu. Jadi, bisa menghilangkan satu step tambahan, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini di Windows 10 contohnya adalah seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya contohnya, nih, karena saya menggunakan VMware, maka saya mau nggak mau harus seperti ini. Terus kita matikan secara manual, seperti ini misalnya. Kita shutdown. Nih, seperti ini. Kita shutdown, guys. Itu ibaratnya kalau misalnya di hardware asli, kita matikan dengan ditekan seperti itu. Terus kita yes, baru mati. Kayak gitu. Makanya komputer-komputer zaman dulu itu mematikannya pasti semuanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan contohkan. Coba kalau di Windows XP, tampilannya bagaimana? Kalau di Windows XP, itu tampilannya beda sendiri, gitu ya. Mungkin lebih unik, gitu. Karena kenapa? Karena dia masih ada logo Windows XP-nya. Nggak kayak di Windows 7 ke atas. Kalau di Windows 7 ke atas, cuma tulisan seperti itu. Karena mungkin Microsoft berpikirnya adalah untuk pengguna Windows 7 ke atas, kayaknya ACPI dimatikan tuh kayaknya udah nggak akan mungkin lagi, gitu. Karena itu fitur kayaknya udah nggak akan mungkin di opera oprek dan pasti akan udah otomatis nyala, gitu. Nggak akan mungkin lah. Mungkin kayaknya kalau di, apa namanya, disuruh untuk dimatikan, gitu mungkin. Nah, sekarang kita akan coba di Windows XP. Kira-kira bagaimana? Sama metodenya kita ke GP Edit. Jadi dengan cara kita ke Run, terus kita coba ketik GP Edit. Seperti ini. .msc. Kita OK. Dan akan kebuka GP Edit. Terus ke menu yang sama, persis. Yaitu di Computer Configuration. Terus kita ke Administrative Templates. Terus ke System. Nggak usah dibuka foldernya. Nggak usah di seperti ini kan. Nggak usah. Tinggal kita langsung ke Scroll. Dan kita cari ini. Donut yang sama seperti tadi. Oke. Donut turn off system power after us. Windows system shutdown has accurate. Sama banget gitu ya. Jadi ini artinya apa? Artinya memang sudah ada dari zaman dulu. Kita Apply. Nah, setelah sudah, teman-teman harus mematikan dengan cara yang sama. Gitu. Seperti tadi. Karena kalau misalnya tidak, pasti tidak akan ke-trigger. Jadi kita harus buka Command Prompt terbeda hulu. Terus kita pencet Shutdown. Sama seperti tadi. Persis gitu. ST00. Oke. Setelah itu kita enter. Dan komputer akan mati. Dan akan muncul tampilan non-ACPI shutdown-nya. It is safe to turn off your computer. Nah, untuk Windows XP tampilannya seperti ini. Agak sedikit lebih spesial gitu ya. Karena kenapa? Karena Windows XP ini bisa dibilang tampilannya lebih ya. Masih ada logo Windows XP-nya gitu. Kayak gitu. Nggak kayak yang Windows 10 atau Windows 11 gitu. Karena mungkin Microsoft juga berpikirnya, buat apa gitu. Kita bagusin tampilan seperti itu. Karena mungkin fitur ini juga sudah tidak berguna gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada penjelasannya. Mungkin dari saya ada yang kurang benar. Atau lain sebagainya. Ada koreksi juga. Silahkan koreksi saja. Tidak apa-apa. Karena saya bukan ahli dari segalanya kok. Jadi, saya juga suka salah. Dan saya juga suka ring di koreksi. Jadi, teman-teman silahkan koreksi saja. Kalau misalnya ada kesalahan. Kita bisa diskusikan saja di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini. Jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke, guys. Saya Nanda Bradika. See you next time. Terima kasih.